Intro Yang hari ini mau bersama-sama belajar kembali firman Tuhan Bacaan kita sampai kepada kitab YSGL Kita akan mempelajari tentang panggilan dan tugas dari YSGL Yang merupakan gambaran dari panggilan dan tugas saudara dan saya Gereja Tuhan di tempat ini Dan mungkin gambaran ini saya agak lama sedikit Kalau orang Kristen tidak melakukan tugas panggilan Tuhan Atau acuh tak acuh seperti ini Tapi begitu ada tugas kita mesti semangat seperti ini Menerima tugas panggilan melakukan dengan semangat, dengan suka cita Dan datangkan berkat, kesehatan dan kemuliaan bagi nama Tuhan Kesehatan bagi umatnya, keberkatan Biasanya kalau dikasih tugas itu kita akan cenderung untuk nolak Cenderung merasa berat Tapi sebetulnya tugas itu sama dengan berkat Tugas itu sama dengan berkat Kadang-kadang kalau dikasih tugas sama Pak Loki atau Bu Loki Sudara sebagai anak Tuhan Kita itu tidak bisa melihat Kemampuan kita itu sebetulnya apa Saya ini mesti melayani di mana, di mana, di mana Kadang belum jelas Tuhan Tidak memberitahu dengan jelas kepada kita Tapi hamba Tuhan yang sudah senior biasanya melihat itu tahu Oh anak ini cocoknya di sini Anak ini cocoknya di sini Jadi kalau dikasih tugas Singkatnya itu terima saja Ngerti, tidak ngerti, lakukan saja Sudara-sudara Itu adalah hati seorang hamba Dan itu adalah sebetulnya rahasia Di mana kemudian kita bisa mengalami berkat Tuhan Sebab kita tidak bisa diktikan Tuhan Sudara-sudara Sekali lagi kita tidak bisa diktikan Tuhan Kita bisa minta sama Tuhan Tapi kita tidak bisa merentah ke Tuhan Kita yang paling beruntung Kalau kita itu belajar Maunya Tuhan itu bagaimana Rahasianya Tuhan bagaimana Tuhan mau memberkati, betul Tuhan mau memberi kesehatan, betul Sudara-sudara Tapi apa yang harus saya lakukan Begitu loh Sudara-sudara Apa yang harus saya lakukan Untuk mencapai, mengenapi rencana Atau berkat yang Tuhan sediakan itu Karena itu kita mau sama-sama belajar Hari ini Panggilan dan tugas kita sebagai gereja Tuhan Dan di tempat ini Yang kita ambil contohnya adalah YSGL Ada empat tugas nanti Sudara akan belajar Yang pertama adalah Panggilan sebagai tawanan Yang kedua panggilan sebagai utusan Yang ketiga Panggilan sebagai pengawas Dan keempat sebagai contoh Sudara-sudara Panggilan sebagai contoh Menjadi contoh Menjadi penjaga, pengawas Dan kemudian sebagai contoh nanti kita lihat Mari kita lihat sebelumnya latar belakang sedikit Tentang YSGL YSGL itu bahasa Ibraninya YSGL Dia adalah seorang pemuda Yang pada usia 25 tahun Itu ditawan ke Babel Bersama 10.000 teman-temannya yang lain Jadi kita tahu Nebuchadnezzar menyerang Yehuda Mulai tahun 606 Sudara-sudara Kemudian dikepung selama 20 tahun Sampai tahun 586 Bait suci-nya dihancurkan Sudara-sudara ingat Tahun 586 itu jangan lupa Sudara Itu jadi patoannya 20 tahun sebelum 586 Dia sudah mulai nyerang Itu Daniel dan kawan-kawan ditawan Kemudian tahun 597 Sebelum Masehi ini ya YSGL dan 10.000 orang ditawan Ditawan ke Babel Kalau Daniel juga ditawan ke Babel Tapi di istana Beruntung Daniel ini Dan Sadrak dan Mesak Misael, Asarya Kalau YSGL Di desanya lah Katakan desanya Di desa Tel-Abib Dan kemudian pada usia 30 tahun Tuhan mulai manggil Daniel mulai berbicara Dikasih penglihatan Untuk menguatkan Dan untuk memberi Kebenaran kepada Para-para tawanan Yang di desa-desa Tel-Abib Itu di desanya Babel Jadi nama YSGL sendiri Itu adalah El itu Elohim YSGL El Elohim El Hiski Itu artinya Tuhan kekuatan kita Jadi kalau ada Raja yang namanya Hiskiyak Itu Yahoo memberi kekuatan Kalau YSGL Elohim memberi kekuatan Jadi artinya sama Jadi El Hiskiy itu Tuhan yang kuat Tuhan yang kuat Jadi dia melayani Di orang buangan tadi Tel-Abib itu artinya Abib atau Abib ya Bukit Bulir Gandum Itu Tanah yang subur sekali Jadi dia mulai melayani Enam tahun sebelum Pahit Suci dihancurkan Tahun 586 Sebelum Masehi 586 Bulannya itu Bulan Av Tanggal 9 Ini tanggal sialnya Orang Yaudi Tanggal malapetakannya Orang Yaudi Jadi Pahit Suci pertama Ini yang kemudian Dihancurkan oleh Nebuchadnezzar Tahun min 86 Kemudian dibangun kembali Oleh Serubabel Esra Nehemiah Itu pada zaman Herodes Jamannya Tuhan Yeshua Itu Pahit Suci yang kedua Yang sudah diperluas Oleh Raja Herodes Tapi toh tahun 70 Juga dihancurkan oleh Prajurit Roma Kaisar Roma Tentaranya Jendralnya Namanya Titus Itu tahun 70 Tahun 70 Bulannya juga Av Tanggalnya juga Tanggal 9 Jadi tanggal 9 Av ini Hari susahnya Orang Yaudi Mereka Nangis Puasa Nggak makan Nggak minum Bahkan Nggak mandi Juga nggak boleh baca Alkitab Paling yang boleh dibaca Itu kitab ratapan Dan lain-lain Mereka susah Yang tahun ini Terjadinya Pada tanggal 10 Agustus Yang lalu Pas hari Sabtu Itu saya ingat Hari Sabtu Sabat Kalau Sabat Diundur satu hari Biasanya Karena Sabat Nggak boleh Nangis lah istrinya Sabat itu Hari istirahat Tuhan Hari persekutuan Dengan Tuhan Yang memberi kekuatan Memberi sukacita Jadi bukan malapetaka Bukan kesedihan Jadi ini singkatnya Karena tugasnya itu sangat berat Kalau baca di kitab BSGL Dia suruh tidur posisi tertentu Puasa yang lama Makanannya ditaker Kemudian istrinya Kemudian istrinya juga meninggal Tidak boleh nangis Dia cuma boleh mengeluh Boleh mengerang Tapi tidak boleh nangis Istrinya meninggal Sebagai tanda Bayat suci dihancurkan Jadi menjelang Bayat suci dihancurkan Istrinya meninggal Jadi Tuhan itu sering Berbicara lewat Kejadian-kejadian Lewat tanda-tanda Dan lewat simbol-simbol Karena itu kita perlu belajar Karena Tuhan kita tidak berubah Sampai saat ini pun Sering-sering kita itu Tuhan itu bicara Tapi karena kita tidak ngerti Kita tidak nangkap Tapi makanya kalau kita belajar Pelan-pelan lama-lama kita tahu Tuhan itu Ngasih saya tekanan ini Karena Oh ini keperluan Tuhan ini Karena saya akan ngalami ini Saya harus berdoa ini Begitu Jadi kita senang sekali Mestinya Mengikut Tuhan Beribadah Itu mestinya seperti sekolah Jadi kalau orang sekolah itu Kan tiap naik Naik kelas Apalagi kalau mau jadi Insinyur atau dokter Kan dididik mulai dasar Gambar segala macam Sampai akhirnya bisa bangun Jalan Bangun rumah Tahu Tahu segala Nah mestinya Ikut Tuhan itu Seperti itu Bahkan lebih dari itu Karena ini kan Sifatnya kekal Dan Kekal dan Lebih besar Lebih mulia Kan sedara-sedara Daripada hanya untuk jadi Dokter Insinyur Atau Jadi bisnesmen yang sukses Jadi kita mesti Menyiapkan diri Dan hati kita Untuk belajar Kalau datang kepada Tuhan Demikian juga Kalau ibadah Jangan cuma datang pulang Nanti jadi Kristen Apa namanya Kristen tradisi Itu Tuhan Tidak senang Dan kita tidak akan Mendapat manfaat apa-apa Kalau jadi Kristen tradisi Karena itu kita mesti Istilahnya itu Sekolah Karena itu kan Tuhan bilang Jadilah muridku Bukan cuma jadi Penonton Atau jadi pengawas Tapi jadilah Muridku Kata Tuhan Nah Perayanannya ini berat Sudara-sudara Kan mulai melayani Ini umur 30 Dia melayani Kira-kira selama 22 tahun Tidak lama Kalau Yeremia Jauh lebih lama Melayani Akhirnya toh Dibunuh oleh Bangsanya sendiri Sudara-sudara Dan dimakamkan Di desa Tempat dia melayani Nama desanya itu Kifil Sudara Deket Tel Apib Deket Tel Apib Kira-kira 70 kilo Dari Istana Nah ini sudara Gambarnya Makamnya YSKL Makamnya ini Sampai sekarang ada Di Irak Jadi kalau Babylonia itu Sekarang itu Negaranya namanya Irak Sudara-sudara Ini makamnya Saya kira Di Pascah Dikatakan Banyak orang Yahudi datang Ketempat itu Jadi nanti Kalau saudara Mungkin ke Irak Saudara cari Desa Kifil ini Ketemu makamnya YSKL Sampai sekarang Masih ada Tapi nanti Kalau tanya Sama guide-nya Jangan tanya Makamnya YSKL dimana Tidak kenal Nama YSKL Saudara Mesti tahu Namanya di apa Nah namanya ini Jadi Julkifli Jadi Nah kalau sedikit Ini tambahan Saudara Supaya kita tahu Apa hubungannya Antara nabi-nabi ini Jadi YSKL itu Melayani Sejaman dengan Yeremia Dan Daniel Nah saudara Nanti kalau belajar Kitab Nabi-nabi Saudara Terapkan itu Dengan kitab Raja-raja Itu sejaman Saudara Jadi nabi-nabi ini Menegur dan lain-lain Menguatkan Melindungi itu Di zamannya Raja-raja ini Dan tiap nabi Di zaman yang lain-lain Kan Yesaya Sebelum Yeremia Kemudian zamannya Yeremia Ini sejaman dengan Daniel Dan Dan YSKL Raja-raja terakhir Dari Raja Yehuda Sebelum Babel Diancurkan Dan kerajaannya Habis Saudara-saudara Itu yang Raja baik Itu namanya Terakhir yang baik Itu namanya Yosia Memerintah 31 tahun Kemudian diganti Anaknya Yohas Namanya Cuma memerintah Tiga bulan Kemudian oleh Raja Mesir Firaun Dia Ditangkep Digantikan Saudaranya Namanya Yoyakim Yoyakim Merintah 11 tahun Kemudian diganti oleh Anaknya Namanya Yoyahin Atau Konya Sudara-saudara Baca di Patius Disebut Konya Konya Nah Seru Babel ini Sebetulnya Cucuknya Konya ini Jadi Konya Waktu dia jadi raja Nebo Karnesar Sudah nyerang Itu dia Ditangkep Kemudian diganti Ada yang mengatakan Saudaranya Ada yang mengatakan Pamannya Sudah oleh Sedekiah Sedekiah Memerintah 11 tahun Sedekiah Mustinya mereka Tunduk Sama Raja Babel Tapi Sedekiah Berkhianat Minta Minta Apa Sama Mesir Kerjasama Sama Mesir Jadi itu marah Raja Babel Kemudian Kan dikepung 20 tahun Itu betul-betul Bayi cucinya Diancurkan Sedekiahnya Ditangkep Kalau saudara baca Anaknya Dibunuh Semua Pembesarnya Itu juga Ditangkep Ada yang dibunuhi Sedekiahnya Sendiri Matanya Dicungkil Kemudian Dibawa ke Babel Kalau saudara Baca Sebetulnya Sebetulnya Bukannya Tuhan Itu mau Mempersulit Umatnya Saudara-saudara Tapi jauh-jauh Sebelum Kejadian Tuhan Sudah ngomong Untuk bertopat Kembali Kepada jalan Tuhan Tapi mereka Tidak mau Sampai akhirnya Tuhan Memutuskan Jadi itu Ini kita belajar Juga Seperti Jalan hidup Saudara dan saya Tuhan itu Tidak akan Langsung Mau hukum Kita susah Itu enggak Saudara-saudara Kesusahan itu Bukan dari Tuhan Itu dari setan Sakit penyakit Dan lain-lain Tapi itu bisa terjadi Kadang Tuhan izinkan Itu salah satu Penyebabnya Salah satu Itu karena Dosa-dosa Pelanggaran Biasanya Tuhan ingatkan 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 Sampai Sudah mungkin Sepuluh kali Atau berapa kali Tidak mau Nurut Akhirnya diputuskan Ya sudah Kalau kamu tidak mau Gitu Kamu akan Hancur Nanti Akan ada Raja Babel Tapi saudara Lihat Baiknya Tuhan Walaupun Mereka di dalam Apa katakanlah Di dalam Diserang Raja Babel Harus kalah Harus menderita Tapi Tuhan itu Tetap ngomong Saudara Yerimia sudah ngomong Sama Sedeqiah Nanti kalau Raja Babel Nyerang Kamu itu nyerah aja Kamu keluar Keluarkan bendera putih Nanti kamu Tidak akan menderita Ya ditangkep pasti Kemudian ditawan Tapi nanti Tidak akan Sampai susah Tapi Sedeqiah Tidak percaya Demikian juga Sering orang Kristen Kan begitu Kalau Tuhan Mau nolong Ya mestinya Saya menang Padahal disuruh Nyerah sama Tuhan Nah ini bertentangan Dengan teologi Atau pendapatnya Ahli-ahli Kitabnya Waktu itu Jadi Yerimia ngomong YSKL ngomong Itu tidak percaya Yerimianya Sampai dianiaya Dan akhirnya Juga dibunuh Kan Di Mesir Atau di Babel Salah satu versi Jadi intinya Sedeqiahnya Anda percaya Kemudian Dia terus Melawan Sampai akhirnya Tidak mampu lagi Melawan Dia melarikan diri Buat lobang Nah kalau Baca di YSKL Tadi kan Buatlah tanda lobang Seperti orang tawaran Itu gambarkan Sedeqiah ini Jauh-jauh Sudah diperingatkan Tapi tetap Tidak mau Melawan Tidak mau Nurut Tidak mau Nurut Kadang-kadang Kita itu juga Seperti itu Kadang Bagi maunya sendiri Suka diktikan Tuhan Padahal kita mesti belajar Dengar suara Pimpinan Tuhan Yerimia itu Melayani Mulai Raja Yosya Tahun ke-13 Kalau saudara baca Kemudian Daniel Melayani Mulai tahun ke-13 Raja Yuyakim Sedekiah Sorry YSKL melayani Pada zamannya Raja Sedekiah Lima tahun Sesudah Dibuang ke Babel Nah saudara Kalau lihat ini apa Berarti Saudara akan tahu Kan Daniel Dibuang ke Babel Tapi di istana Dia jadi pembesar Jadi dia menentukan Polisi Sedangkan YSKL Itu dibuang Di desa Melayani 10.000 buangan Nah disebut Di desa Tel Abeb Itu desanya subur Sampai sekarang disebut Daerahnya itu subur Daerahnya itu Banyak Dan kehidupan Tawanan di Babel ini Lumayan Saya katakan Jadi bukan Menderita seperti Waktu di Mesir Dulu nenek moyang Mereka dipaksa Kerja Kekurangan makan Dipukul Jadi mereka Sama Raja Babel itu Boleh Hidup Beribadah Nyembah Tuhannya sendiri Boleh Bercocok tanam Boleh Kawin Mengawin Boleh Tapi ya Pasti ada tugas-tugas Pasti ada tugas Pasti ada pajak Yang lebih besar Itu pasti Kalau diikuti aja Tidak apa-apa Tidak disiksa Maksudnya seperti itu Sedara-sedara Nah Apalagi ada Pengaruh Daniel Pasti Daniel ini juga Ikut menentukan Polisi Dan juga menolong Baik kehidupan YSKL Baik kehidupan Bangsa Tawanan Yang waktu itu ada Jadi sedara-sedara Disini dilihat Sedara Tuhan itu luar biasa Baiknya Jadi walaupun mereka Berontak Sampai ditawan Sampai dikalahkan Tapi Tuhan itu pertama Selalu kasih nasihat Selalu kasih petunjuk Yang kedua Bahkan mereka Di lingkungannya pun Sebetulnya itu Tuhan sediakan Sediakan Daniel Terlebih dahulu Disediakan Tempat yang lumayan enak Tidak disiksa Dan lain-lain Jadi Tuhan kita itu Sebetulnya Luar biasa Baiknya Sedara-sedara Karena itu Tugas kita Cuma Belajar Denger Tidak keras hati Keras kepala Dengar nurut Sedara Nurut Nurut Tidak merentah Tuhan Tidak sering bangkang Sering keras kepala Sedara Jadi Dengan kata lain Kita mesti Belajar memiliki Telinga Hati seorang hamba Jadi jangan Jangan Protes Kalau sama Tuhan Kan sering-sering Tidak ngerti Tidak apa-apa Kalau Tuhan mau Ya oke-oke aja Jadi ini latar belakangnya Nah dari gambaran ini Sedara bisa lihat Jadi waktu Yirimnya Melayaninya Di Judea Daniel Melayaninya Di Istana Babel YSKL Melayaninya Di Babel Tapi di desa-desa Di pelatarat Di tempat-tempat Desa-desanya Sedara-sedara Untuk memperingatkan Umat Tuhan Beritanya sama Supaya mereka bertopat Supaya Kalau Dijajah Nurut aja Supaya tidak Menderita Nah waktu Jamannya YSKL pun Banyak nabi-nabi palsu Jamannya Yeremia Ini semua Banyak nabi palsu Nabi palsunya ini Ngomongnya Sesuai dengan hatinya Para tawanan Jadi hati-hati Sedara Zaman sekarang Sebelum Tuhan datang Alkitab memperingatkan Juga banyak Pengajar-pengajar palsu Jadi tidak semua Saya percaya Atau saya berani Ngatakan dengan tekas Tidak semua gereja itu Pasti benar Sedara-sedara Pasti banyak Pengajar-pengajar Yang dipakai oleh Musuh Tuhan Tapi berdiri Di Di mimbar Atau di gereja Kan Mereka juga Nabi palsu itu Orang yang Tawanannya tidak tahu Kalau palsu Tuhan ngomong Kini Tuhan ngomong Mereka Mengatasnamakan Tuhan Dan itu Diterima Karena apa? Karena sesuai dengan hatinya Para tawanan Waktu zamannya Yeremia Mereka ingin apa? Mereka ingin menang Sama Raja Babel Mereka kalah Karena hukuman Karena tidak taat kok Yeremia yang ngomong Dilawan sama mereka Waktu zamannya YSKL Mereka sudah ditawan Kepengennya apa? Kepengen kembali cepat-cepat Ke tanahnya Kan gitu Sedara Nah Nabi palsu ngomong Tidak lama kamu disini Nanti kamu kembali YSKL ngomong Kamu disini itu Ditawan itu lama Kan 70 tahun Sedara Karena itu kamu Bercocok tanam Kamu Kawin-mengawin Kerja seperti biasa saja Taat sama pemerintah Bajak bayar Disuruh ngali Mereka di tepi sungai Kebar Kalau di Anunya itu Dikatakan Di sejarahnya Dikatakan mereka Yang dipaksa untuk ngali Itu sedara Tapi itu kan juga Dipakai untuk sejahteraan mereka Untuk kapal Dagang dan lain-lain Jadi Kebar itu Sungai yang Nanti ke arah Sungai Efrat Sedara-sedara Sungai Efrat Jadi zaman yang lampau Kalau di Tiongkok Apa juga Sedara Kalau sungai itu Untuk Lalu lintas Perdagangan Terutama Lalu lintas Perdagangan Oke kita teruskan dulu Jadi sebaik kita Dapat gambaran Tentang YSGL Nah ini yang akan kita Pelajari hari ini Sedara Yang merupakan Tugas Saudara dan saya juga Untuk Kerajaan Tuhan Di Bukit Sion YSGL Dipanggil Ditugasi Sebagai buangan Sebagai utusan Sebagai penjaga Dan juga sebagai Tanda Dan ini juga Saya percaya Tugas saudara dan saya Untuk gereja Tuhan Di tempat ini Sebagai buangan Sebagai utusan Sebagai penjaga Sebagai tanda Kita lihat yang pertama dulu Sedara-sedara Kita baca ayatnya YSGL pasal 1 Ayat 1A 1, 2, 3 Dan terjadilah Pada tahun Ke-30 Bulan ke-4 Tanggal ke-5 Bulan itu Ketika aku Berada di antara Para tawanan Di tepi Sungai Kebar Jadi YSGL Berada di antara Para tawanan Berada di antara Para tawanan Dia juga Termasuk Sebetulnya Kalau saya lebih senang Terjemahnya buangan Jadi dia dibuang Sedara-sedara Jadi kita Di dunia ini Juga melayani Sedikit banyak Juga di antara Para tawanan Buangan Jadi dunia ini Sekarang ini Sedara Bukan Tempat tinggal Tetap kita Kita mesti tahu itu Jadi dunia sekarang ini Sekali lagi Bukan tempat tinggal kita Jadi kalau kita Semua fokusnya Hanya mencari Yang berlangsung Di dunia ini Kita akan Banyak kerugian sekali Sedara-sedara Tapi kalau kita Mencari Yang kekal Nanti Dapat Bonus yang di dunia Itu yang Ideal Sebetulnya Jadi cari Tuhan Bonusnya dapat Sehat Dapat senang Dapat berkat Itu yang ideal Tapi jangan Kemudian cari Berkat Tuhan Tidak cari Tuhannya Sedara-sedara Itu sangat Merugikan Dan rupanya Saya ini jadi Kristen Kan sudah lama Sedara Mulai muda Dulu kan di persekutuan Persekutuan Itu Yang ditekankan Itu selalu iman Imannya itu untuk apa Ya imannya itu Untuk Ya isa sembuh Untuk jadi Kaya Iman jadi apa Jadi pusatnya itu Sepertinya Kalau jadi Kristen Pusatnya saya Terus dia jadi iman Dia jadi puasa Tapi puasanya yang untuk saya Begitu sedara Itu bahaya Dan itu Saya lihat banyak Hamba Tuhan Orang Kristen Yang kemudian Tidak terbekati Sampai akhir Sedara-sedara Kan ada Kalau Pak Logi sharing Orang Kristen Yang setia Sama Tuhan Tapi begitu Terima uang banyak Entah dari warisan Hatinya bisa berubah Kenapa begitu Karena tidak menempatkan diri Sebagai hamba Jadi pada waktu dia Kekurangan itu Itu rupanya Dia berdoanya kepada Tuhan Oh Tuhan Supaya aku diberkati Supaya diberkati Dikasihku apa Begitu sedara Begitu dapet Oh tidak perlu Tuhan Kan gitu sedara Karena kan tujuannya Dia cari Berkati Tuhan Tujuannya dia cari Mungkin Cari Apa Keuangan Mungkin cari posisi Cari sehat Kadang sakit Datang kepada Tuhan Sudah sehat Sudah sehat Tujuannya Tidak perlu Tuhan Kan gitu sedara Tapi kalau kita dari awal Diajar Ngikut Tuhan itu Kita ini hamba Tuhan itu Tuhan kita Kita diajar Nyenangkan hati Tuhan Pusatnya Tuhan Sudara Nanti dalam keadaan Apapun juga Dalam kekurangan Dalam kelimpahan Dalam seneng Susah Itu selalu aman Di dalam Tuhan Kita bisa setia Sampai akhir Sehingga Apa Sukacita Semua Janji-janji Tuhan Itu bisa kita nikmati Sampai akhir Bahkan nanti Sampai ketemu Muka dengan Tuhan Yesus Kita akan seneng Tidak ditolak Sama Tuhan Jadi sebagai orang buangan Jadi saudara Dan saya ini Di dunia Tempatnya sementara Ingat saudara Ya bukannya Tuhan Membuang Atau seperti itu Tapi kita mesti tahu Bahwa dunia Dan segala isinya Ini ada Di bawah kuasa Si jahat Dan si jahat Memberikan Memberikan Apa Kodaan-kodaan Untuk Anak Tuhan Mungkin juga Berupa hiburan Untuk orang yang Di dalam Tuhan Jadi setan selalu Berusaha Mengikat kita Dengan set Dengan dosa Dengan keinginan mata Keinginan daging Keangkuhan hidup Dan juga Hati-hati saudara Jangan menjadi Semitra Dan secitra Semitra Bertemen artinya Secitra artinya Menjadi serupa Dengan dunia Itu nasihat Narsul Paulus Hati-hati Itu gambarnya Sama Alfa adalah Orang yang laki Sama laki Katanya Anak-anak sekarang ini Apa Meluarkan Slogan-slogan Kalau mau wah Itu Mesti pernah laki Sama laki Atau wanita Sama wanita Atau mesti punya Iphone Katanya seperti itu Saudara-saudara Saya sendiri Tapi ngerti Zaman modern Tapi kita sebagai orang tua Mesti hati-hati Karena Homoseks Perkawinan sejenis ini Sebetulnya itu Jumlahnya pasti Jauh lebih sedikit Daripada kita semua Tetapi suaranya itu Begitu bisa mendunia Saudara-saudara Sampai di Taiwan Di New Zealand Di Australia Saya tidak tahu Di Australia Tapi di banyak negara Amerika Itu juga Dia diakui Di resmikan Sebagai legal Kalau di Tiongkok Rasanya justru Lebih Sesuai Alkitab Yang setahu saya Presiden yang keberadaan Mungkin sampai sekarang Juga di Tiongkok Tidak diterima Seperti gitu-gitu Dia selalu teges Katakan Orang diciptakan Laki-perempuan Ya laki-perempuan Tidak ada Tidak ciptakan Separuh laki-separuh perempuan Itu tidak ada Jadi perkawinan sejenis Bukan dari Tuhan Walaupun dia bukan Negara Kristen Saya sayangnya Itu herannya Justru negara-negara Yang bukan Kristen Itu lebih ketat Mempraktekan Beberapa aspek Beberapa aspek Kebenaran Daripada orang Kristen Sendiri Contohnya saja Pengguguran kandungan Pengguguran kandungan Kalau di negara Yang bukan Kristen Tapi keras Begitu Dilarang sekali Tapi justru Kalau di Indonesia Yang banyak Pengguguran kandungan Dimana Di daerah Manado Seks bebasnya banyak Pengguguran kandungannya banyak Daerah Kristen Yang diakui dimana Di Amerika Di mana Negara-negara Kristen Mengakui Pengguguran kandungan Artinya dilegalkan Ya mudah-mudahan Presiden terakhir ini Bisa merubah lagi Pesan Tuhan ini Mudah-mudahan Justru di negara Islam Yang keras Pengguguran kandungan Tidak boleh Kita mesti banyak berdoa Untuk itu Itu cuma sebagai tanda Bahwa kekristenan Itu bukan jaminan Kebenaran Bukan jaminan Masuk surga Bukan jaminan Jadi kita mesti hati-hati Di dunia Dosa Keinginan mata Daging Keangkuan hidup Dan khususnya Jangan menjadi Semitra Secitra Dengan dunia Jadi posisi Sebagai buangan Itu menempatkan diri Memberikan kita Kesadaran Untuk rendah hati Atau humility Rendah hati Gampang Diajar oleh Tuhan Karena Kita sadar Di dunia Yang tidak aman Baik secara Jasmani Rohani Sudara-sudara Kita mesti selalu sadar Kita perlu Pertolongan dari Tuhan Dan pasti Tuhan Sudah menyediakan Pertolongannya Sudara-sudara Jadi seperti YSKL Dikatakan disini Terbuka lah langit Dan aku melihat Tampilan-tampilan Dari Elohim Jadi langit yang terbuka Kemudian Tuhan yang berbicara Kemudian YSKL melakukan Demikian juga Sudara-sudara Pengalaman-pengalaman ini Dialami oleh Yohanes Dan lain-lain Sudara Dan juga Tuhan bisa Memberikan pengalaman Yang supranatural Kepada kita semua Saat ini Jadi Kita mesti Merindukan Pertolongan-pertolongan Dari Tuhan Dari Tuhan Kita mesti Menyadari Kita hidup Sebagai buangan Tadi Di dunia Tapi ada Alam Yang kekal Yang lebih berkuasa Dari dunia Namanya Alam supranatural Alam supranatural Tempatnya Kerajaan surga Ada Tapi juga Kerajaan kegelapan Kerajaan kegelapan Kalau langit terbuka Tuhan yang buka Itu kerajaan surga Yang terbuka Untuk saudara dan saya Nah mari kita lihat Yang kedua Jadi Kalau sebagai Orang buangan Kita mesti Rendah hati Kemudian terus Berharap kepada Tuhan Menantikan pertolongan Dari Tuhan Yang supranatural Yang kedua Tugas Panggilan saudara Dan saya Adalah sebagai Utusannya Tuhan Atau Ambasador Atau Dutanya Tuhan Yesua Di muka Bumi ini Nah untuk Sebagai utusan Kita itu Sudah diperlengkapi Oleh Tuhan Dengan komplit Mulai dipanggil Jadi kita baca Ayatnya Yeskiel Pasal 2 Ayat 1a Dan dia Berfirman Kepadaku Hayat anak manusia Berdirilah Aku akan Berbicara Kepadamu Jadi Tuhan Adalah Tuhan Yang berbicara Tuhan Adalah Tuhan Yang berbicara Sekali lagi Jadi Hai anak manusia Aku akan Berbicara Kepadamu Jadi sebagai Utusan Tuhan juga Berbicara Kepada Saudara Dan saya Zaman ini Kalau ngomong Bagaimana caranya Tuhan bicara Itu banyak macam Saudara Tapi terutama Dari firman Tuhan Di dalam Alkitab Jadi saudara baca Kadang itu Ayat bicara Nah itu kita terima Bisa juga Melalui pelajaran-pelajaran Persekutuan Seperti ini Dari semua yang diajar Ada yang bicara Yang dipanggil Nah itu saudara pegang Tuhan bicara Bisa juga Tuhan bisa bicara Lewat hati nurani kita Bisa juga Lewat Mimpi-mimpi Visi Pengalaman-pengalaman Keadaan lingkungan Itu Tuhan juga Bicara Karena itu kita Mesti belajar Mendengar Tuhan Yang berbicara Bisa juga Tuhan bicara Secara audible Tapi Lebih jarang Saya tidak bilang Tidak bisa Tapi lebih jarang Yang umum Yaitu Alkitab Suara hati nurani Keadaan lingkungan Kemudian teman-teman Ngomong-ngomong Begini Oh Tuhan bicara Oh tahu Saya sering seperti itu Kadang-kadang Saudara juga Kalau ada masalah itu Kita selalu Bukan cuma masalah ya Tidak masalah pun Kita selalu harus Berdekat Belajar dekat Dengan Tuhan Belajar ngomong-ngomong Dengan Tuhan Membawa Tuhan itu Dalam setiap aspek Kehidupan kita semua Nanti Saudara akan tahu Tuhan itu hidup Kadang-kadang Kalau kita sudah Usia tua gini ya Ibu ya Kan sering lupaan ya Taruh kunci Di mana Taruh apa Lupa-lupa Karena Saudara bingung Nyari gitu Saudara Coba ya Tuhan-tuhan Ngomong Wah Tuhan di mana Kuncinya Tuhan di mana Kuncinya Saya sering-sering Tidak sadar itu gitu Apalagi kalau Mau telat itu Tidak makanan Dan taruh kacamata Lupa Tapi tak berhati Terakhir ini Kalau saya ngomong gitu Walaupun Secara spontan ya Bisa cepat ketemunya Saudara Ya coba aja nanti Dengan serius Bukan memperalah Tuhan Tapi kalau kita nyari Bingung itu Tidak ketemu-ketemu Saudara-saudara Kemudian kalau ada Masalah lagi Saudara Nanti jawaban Tuhan itu Macam-macam Jadi ini saya cuma Ngasih contoh ya Saya punya Orang atau teman Itu punya keluhan Keluhannya itu lucu Saudara Jadi istrinya itu ngeluh Maaf ya Kalau malam Suaminya itu tidur Maaf ya Sering ngentut Saudara Sering buang angin Jadi kamarnya itu Kan bau Saudara Wah ini baru kawin Saya pikir Kalau pengantin baru Ya masih tahan Kalau 10-20 tahun Apa ya tahan Nanti lama-lama Saya pikir Ini apa Tuhan Saya sebagai dokter Tidak pernah diajari Bagaimana kasih obat Supaya Flatusnya Atau Anginnya itu Tidak bau Tidak pernah Saudara-saudara Ya saya cuma ngomong Batin Eh Tidak tahu Bisa Pak Loki Ini ada orang yang Pengen ketemu Katanya Ya ketemu disitu Saya ngomong-ngomong Terus dia itu Nawarkan Ya saya tidak tanya Ngomong ini loh Produk ini Bisa membuat kotoran itu Tidak bau Kentutnya itu Tidak bau Katanya Jawaban Tuhan Jadi dalam setiap hal itu Tuhan itu jawab Saudara Cuma kita mesti betul-betul Belajar Belajar peka Belajar peka Dan satu hal lagi Tidak ada yang kebetulan Di dalam hidup kita itu Tidak ada yang kebetulan Apakah itu Suatu hal yang Menyenangkan Apakah itu Tantangan Apakah itu hal yang Merugikan Kita mesti selalu bersyukur Karena tidak ada yang Tidak ada yang ini Tidak ada yang kebetulan Jadi kalau kita Ngomong Dijawab ya Kita syukur sama Tuhan Kalau kita ngomong Tidak dijawab ya Apa Ya kita mesti tetap bersyukur Ngomongin gini Oh Tuhan belum jawab Oh Tuhan punya rencana lain Yang lebih baik dari Keinginan saya Kan gitu Saudara-saudara Nah itu enak hidupnya Jadi terus bersyukur Susah Seneng Rugi Ya bersyukur Karena apa Walaupun rugi ya Tuhannya kan baik Masa ada Tuhan tidak baik Dan kita tahu bahwa Ada rencana Tuhan tadi Tidak ada yang kebetulan Jadi kita mesti belajar Saudara Jadi Nah itu nanti diutus Karena saudara sudah dipanggil Dan belajar Tempat ini Kemudian dipanggil Kemudian pasti ditolong oleh Tuhan Sebentar ya Sebelum diutus Ditolong dulu YSGS pasal 2 Ayat 2A Sama-sama kita baca Setelah Satu Dua Tiga Maka Masuklah roh Kedalam diriku Selagi dia berbicara Kepadaku Jadi Saudara dan saya Ini bukan hidup sendiri Tapi Lahir dari roh Jadi Lahir dari firman Dan roh Sebetulnya Setelah Jadi ada roh kudus Karena itu kita minta Selalu Dipenuhi roh kudus Dipimpin Anak manusia Akulah yang mengutus Engkau kepada Bani Israel Jadi di dalam Melakukan tugas Saudara Jangan kiranya sendiri Baik sekolah minggu Baik Nanti diutus Jadi bisnes Dimana Dimana Dan lain-lain Saudara Melayani persekutuan Atau apa saja Saudara tahu itu Tuhan yang mengutus Jadi itu kalau gambarnya jari Tuhan yang mengutus Ketempat itu Kita belajar Mentaati Maunya Tuhan Jadi dipanggil Diperlengkapi Baru diutus Karena itu Karena Tuhan mengutus Tuhan menyertai Dipesan Kalau melakukan tugas Tuhan Jangan takut Jangan ngomel Jangan stres Jangan merasa Oh tidak bisa Tidak bisa Jangan gitu Setelah-setelah Nanti Tuhan yang masih Ngasih kebisaan Yang perlu itu kita mau Yang perlu kita mau Kita mau Nanti yang tidak bisa Tuhan ubah Jadi bisa Kan begitu Jadi indahnya pelayanan itu Pelayani sebetulnya Melayani itu bukan cuma Wasal ngomong Melayani orang lain Tidak Saudara-saudara Saya berani bersaksi Mulai muda Saya ini Kan tidak sekolah kitab Tapi disuruh itu Saya takut sama pendeta Waktu saya muda Itu takut Ya Pikir utusan Tuhan Nyuruh Saya ikuti nanti Kualat saya Saya taunya cuma gitu Saya ikut saja Saya baca semua yang bisa Saya layani saja Walaupun sekarang Saya tahu yang dulu-dulu itu Ya banyak salah Tapi tidak apa-apa Salah Orang Bapak gereja kita Yang top-top itu Juga banyak salah Salahnya juga fatal Kita salah Kalau tulus Tidak apa-apa Tapi Tuhan pimpin Dipimpin Dibetulkan Dibetulkan Tapi dari situ Kemudian saya tahu Kita itu Kalau ngelayani orang Ternyata Tuhan itu Lebih dulu Nolong kita Nolong ngelayani Badan kita Jadi kalau roh dan jiwa kita Maksud begitu Jadi kalau melayani Baik sekolah minggu Baik tua-tua Dan lain-lain Sudara berlutut dulu Tanya Tuhan Nah justru itu Nanti Tuhan itu Nolong kita dulu Jadi dulu Mengapa kok Kemudian Oh makin ngerti Makin ngerti Makin ngerti Dan kemudian lingkungan itu Nanti seperti nonton Oh ini loh Ini loh Oh dulu saya tidak ngerti Oh ditemukan Pak Ini Ditemukan Pak ini Pak ini Oh dia ngomong ini Ngasih buku ini Oh ngerti saya Oh jawaban Tuhan itu ini Jadi ayat itu Ngomongnya ini Sampai-sampai sekarang ya Kita lebih yakin Sudara Kenapa Kemudian dari nama yang betul Kemudian cara-cara yang betul Kemudian Torah yang betul Dan semua mulai jadi jelas Dan kemudian kan kita mantep Alkitab ini mantep Kalau dulu kan Tidak mantep Sudara Itu karena Mulai Belajar Mulai Melayani Tuhan Kita baca ayatnya Dan engkau Hayat anak manusia Biarlah engkau Tidak merasa takut Terhadap mereka Dan perkataan mereka Jadi walaupun Dihina Dibilang seset Dibilang Apa Ngawur Bodoh Sering Tidak apa-apa Sudara-sudara Yang penting Di hadapan Tuhan Kita itu Kalau perkataannya manusia Tidak usah takut Kita Paling harus takut Sudara-sudara Kalau nanti pada waktu Tuhan Yesua datang Tuhan ngomong Tapi jangan kepada sini Sudara Tuhan ngomong Aku tidak mengenal engkau Itu yang paling kita takutkan Itu yang harus Paling kita takutkan Sudara-sudara Dan kita akan Lega Kalau Tuhan ngomong Hai Sapaslah Hambaku yang setia Kau sudah setia Perkara kecil Masuklah ke dalam Tanggung jawab Yang lebih besar Kan begitu Sudara-sudara Jadi itu yang harus Betul-betul menjadi fokus kita Jangan cuma di dunia ini Disenggung sedikit Dikritik sedikit Sudah marah Sudah putus asa Dan lain-lain Sudara-sudara Yang Ini masih utusan Mari kita baca lagi Harus penuh dengan firman Tuhan YSGL 3 Ayat 1-3 Sama-sama Sudara Dan dia Berfirman Kepadaku Hai Anak manusia Buatlah Lumbungmu Siap mencerna Dan isilah Ususmu Dengan gulungan kitab Yang aku berikan Kepadamu ini Lalu aku Memakannya Dan di dalam mulutku Rasanya manis Seperti madu Lalu aku Memakannya Jadi firman Tuhan Tidak cukup Dibaca Mengerti otak Tapi harus jadi Masuk ke hati Sudara Karena itu perlu Terus diulang-ulang Direnungkan Dimevitasikan Dimevitasikan Kan Pak Loki Ngasih gambaran Seperti Sapi Kalau makan Sekaligus banyak Tapi kalau dia duduk Kemudian Mama-mama lagi Jadi saudara Renungkan Pagi Siang Malam Disitu Janji Tuhan Kita akan berbahagia Kehidupan berhasil Dan akan beruntung Atau menjadi bijaksana Yang terakhir Masih dipimpin Dan diberi kuasa Kita baca YSGL 3 E12-14 1, 2, 3 Lalu roh Mengangkat aku Dan membawa aku Dan aku pergi Dengan rasa pahit Dalam panasnya rohku Tetapi Tangan Bapak Yahweh Yang kuat Ada di atasku Tangan Bapak Yahweh Yang kuat Ada di atasku Jadi ini Saudara dan saya Sebagai utusan Tuhan Itu diberi Kesempatan Untuk dekat Dan ngalami Tuhan Tangan Bapak kita Ada di atas kita Penyertaan Tuhan Menyertai Sampai kesudahan alam Kan Tuhan bilang Seperti itu Nah cuma saya ingin Ngingatkan sekali lagi Saudara dan saya ini Utusan dari Tuhan Utusan dari kerajaan surga Di dunia Jadi kita ini Alam rohnya Di sana Tapi ditaruh di dunia Kan begitu Jadi tugas kita Sebagai utusan itu Memberitakan dari surga ke dunia Jangan dibalik Saudara-saudara Saudara perhatikan orang Kristen Banyaknya itu kan Kita di dunia Ada masalah-masalah di dunia Kita minta Bapak kita Yang di surga itu Segala kuasa kekuatannya Untuk menolong kita Hidup serupa Dan segambar dengan dunia ini Kan itu yang balik Saudara Sekali lagi Kita ini duta besarnya Kerajaan surga Tidak boleh Kompromi sama dunia Kita harus Yang salah ya Salah Kita harus suarakan Saudara Dan hidup kita Jangan diubah menjadi Seperti dunia Kemudian minta Bapak itu Yang kemudian Memberkati kita Untuk hal-hal dunia Yang bukan rencana Bapak Kan gitu Saudara Jadi Kita ini adalah Utusan Nah kalau kita Saudara Tahu Sebagai utusan Kita melakukan tugas Dengan betul Nah nanti Tangan Bapak Yahweh itu akan Menyertai Roh kudus itu Akan mengarahkan Kemudian akan Ngalami semua Janji-janji Tuhan Sedikit demi sedikit Itu akan kita alami Lebih nyata Lebih nyata Lebih nyata Sehingga kekristenan Itu bukan sesuatu yang Oh datang ke gereja Apakah dengarkan gitu Kasih persembahan selesai Tidak Saudara Kekristenan itu Sekali lagi sekolah Tapi sekolah kekal Sekolah yang mulia Kita terus bertumbuh Makin baik Makin shalom Makin sejahtera Makin bisa sehat Makin belajar Ngusir penyakit Makin bisa Ngusir Sedih-sedih Dan juga nanti Ngusir Sakit orang lain Dan begitu Saudara-saudara Dan masih banyak lagi Yang Tuhan sediakan Tapi sekali lagi Jangan menjadi Serupa dengan dunia Jadi posisi kita Di bawah Humility Rendah hati Tapi kita diutus Dari atas Saudara Jangan lupa Dan yang ketiga Posisi saudara Dan saya ini Juga sebagai penyaga Hati-hati Penyaga Penyaga Sesama kita Penyaga juga Orang-orang di luar Tuhan Penyaga juga Kota kita Negara kita Dan juga di dunia ini Jadi saya percaya Itu adalah tugas gereja Dan di Bukit Sion Sedikit banyak Kita sedang lakukan Sedara di tempat ini Jadi mudah-mudahan Saudara bisa ngerti Kenapa Kak Pak Loh Itu ke Pulauwe Ke Yahukimo Saudara ngerti Ini fungsi Sebagai penyaga Sedara-sedara Fungsi sebagai penyaga Mari kita baca Ayatnya Saudara YSKL Pasal 3 Ayat 17 1, 2, 3 Hai anak manusia Aku menetapkan engkau Menjadi penyaga Bagi keluarga Israel Dan engkau akan Mendengar firman Dari mulutku Dan mengajar mereka Atas namaku Jadi kita juga Kenapa harus sharing Nama Bapak Kepada gereja-gereja Bukan bertengkar Bukan bantaan Saudara-saudara Sharing Ngomong Mau terima enggak Mau terima baik Enggak terima ya baik Enggak apa-apa Nanti ada waktunya Terima Kan begitu Jadi saudara Dan saya ini Menjaga Keluarga Israel Artinya umat Tuhan Dan juga Daerah kita Penjaga Nah Fungsi penjaga Saudara lihat Ini Ada syaratnya Ada tugasnya Kalau kita Harus jaga Jemaat Harus jaga juga Kota Negara Kita harus mempunyai Mata rohani yang terbuka Jadi menangkap Visi dari Tuhan Kalau kita sendiri Enggak bisa membedakan Yang betul Sama yang salah Bagaimana kita bisa Jagai Yang lain Orang kita sendiri Enggak tahu Seperti kekristenan sekarang Negara Kristen Melegalkan Pengukuran kandungan Melegalkan Perkawinan sejenis Bagaimana bisa Memberkati Yang bukan Kristen Kan begitu Saudara Kita sadar Bahwa ini Jamannya dunia Campur aduk Kan begitu Saudara Kegelapan Zetan itu masuk Terutama Di gereja-gereja Kristen Untuk merendahkan Nama Tuhan Kan maksudnya Seperti itu Tapi kita bersyukur Kita termasuk Yang umat sisa Mungkin sedikit Tapi Saudara semua Dipakai oleh Tuhan Di dalam kebenaran Mata terbuka Menangkap visi Kebenaran Tuhan Yang kedua Menyadari posisi Dalam Kristus Mari kita baca Ini penting sekali Saudara Ephesios Pasal 2 Ayat 6 1 2 3 Dan di dalam Hamasyah Yeshua Ia telah Membangkitkan Kita juga Dan memberikan Tempat bersama-sama Dengan dia Di surga Sekali lagi Saudara Dan di dalam Hamasyah Yeshua Ia telah Membangkitkan Kita juga Dan memberikan Tempat bersama-sama Dengan dia Di surga Jadi saudara Dan saya Saat ini Saudara Tempat saudara Di alam rohani itu Bersama-sama Tuhan Yeshua Di Di mana Tuhan Yeshua Ada di sebelah kanan Bapak Saudara ada di dalam Tuhan Yeshua Di surga Di surga Atau di langit Tingkat ketiga Kalau ada tingkatan langit Kalau ngerti tingkatan langit Jadi artinya apa Kita tadi kan belajar Kita di dunia Ada Alam Supranatural Ada kerajaan surga Jadi memang Badan kita Roh jiwa sekarang Di sini Tapi posisi Saudara itu Di sana Dengan kata lain Kita itu hidup Di dalam Dua dunia Dua dunia Dua dunia Di sini kita melakukan Tugas kita Tapi sumber Kekuatan kita Kebenaran kita Kita terima dari Tuhan Yeshua Dan posisi saudara Adalah bersama Tuhan Yeshua Jadi posisi ini Posisi yang sangat tinggi Jadi kedengarannya Kedengarannya Keliatannya seperti Kontradisi dengan yang pertama Yang pertama kan Dibuangan Direndah hati Tapi yang kedua Tinggi bersama Tuhan Yeshua Ya memang Kalau saudara belajar Alkitab Kalau tidak Bisa mengklopkan Kadang-kadang Dipertentangkan Karena itu Kalau cuma Ambil satu ayat Itu sangat bahaya Saya kasih contoh ya Oleh Saudara diselamatkan karena Karena apa Kasih karunia Betul Oleh karena Kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman Bukan hasil pekerjaan Dan lain-lain Pemberian Tuhan Betul 100% Betul Ayat lain Ngamang Kerjakanlah selamatmu Dengan takut dan gentar Loh siapa yang ngerjakan kita Loh sudah dikasih Kok ngerjakan Sepertinya bertentangan Tidak bertentangan Saudara-saudara Kita sudah belajar Itu semua Diselamatkan Roh kudus Kemudian kita belajar Kut Honor Torahnya Kita ikuti Demikian juga dengan ini Kita posisinya rendah hati Sebagai manusia Tetapi di dalam Otoritas Saudara-saudara Di dalam saudara berkata Mempunyai otoritas Itu dari surga Dalam melawan kuasa-kuasa Kegelapan Sakit penyakit Kemiskinan Dan lain-lain Saudara bisa menengking Saudara bisa ngusir Tidak usah takut setan-setan Dukun-dukun Saudara Karena otoritas kita itu Di surga Di atas Kan tidak bertentangan Tapi posisi kita Rendah hati Lemah-lembut Itu cuma Sebagai tambahan saya Dan kita bisa Melihat seperti Tuhan melihat Itu kan kalau Menjaga ya Jadi kalau kita Dibawa Terus cuma Melihat ke atas Ini Kan tidak bisa Melihat yang lain Tapi kalau sebagai Penjaga Kita di atas Melihat semuanya Jadi begitu Kroso Oh ini tidak benar Itu tidak benar Saudara ngomong Saudara doakan Oh itu perlu ini Saudara doakan Saudara ngomong Itu tugas gereja Dan juga untuk Negara Untuk kota Untuk bangsa Nah itu kan Makanya kita Kenapa kok Doakan pemerintah Doakan KPK Pemilihan apa-apa Itu saudara doakan Semua Jadi jaga Melihat Karena itu ya perlu Tahu situasi Jadi kalau Posisinya penjaga Itu seperti ini Kira-kira Saudara Itu di kota Bagdad Jadi seperti Raja Wali Yang melihat ke bawah Terus Kalau saudara tinggal Di dalam gedung Kalau ada yang mau miring Mau ambruk Kan tidak kelihatan Tapi kalau dari atas Misalnya itu bangunannya miring Langsung kelihatan Jadi kalau dari atas Lihat bird eye view Itu kan tahu Oh ini perlu ini Ini perlu ini Ini perlu ini Oh Jemaah Tuhan Perlu ini Dan lain-lain Jadi itu posisi Sebagai penjaga Penjaga Jadi itu posisi dari Tugas panggilan Gereja Tuhan Ya saudara Di tempat ini Nah kemudian Mari kita lihat Yang terakhir Yang keempat Sebagai tanda Sebagai tanda Jadi saudara Dan saya ini juga Sebagai tanda Mari kita baca YSGL 12 Katakanlah Akulah Tanda Bagimu Sebagaimana Aku telah Melakukannya Demikianlah Hal ini Akan terjadi Bagi mereka Mereka akan pergi Ke pembuangan Kedalam penawanan Jadi YSGL itu Dikasih pengalaman Pengalaman Yang Yang menurut saya Berat ya saudara Kadang makan Masak sama kotoran Tidur puasa Miring segala macam Menggambarkan Apa yang akan Dialami oleh Bangsa Israel Makan roti sedikit Kekurangan Ya itu nanti Bangsa Israel Akan kekurangan Nah mungkin Saudara tanya apa Artinya Bagi saya ini apa Jadi Di dalam Gereja Tuhan Sekali lagi Di dalam Gereja Tuhan Kita mesti Nyadari Kita hidup Dalam dua dunia Dunia ini Dan dunia Supranatural Di dalam kehidupan Saudara juga Mesti menyadari Kita hidup Sebagai pribadi Keluarga juga Tentu Tapi juga hidup Sebagai tubuh Kristus Sebagai anggota jemaat Nah ini saling Kait-mengait Saudara Kalau saudara Membangun jemaat Tuhan Nanti Tuhan membangun Juga Keadaan kita Karena itu Rahasia Kelimpahan Kan memberi Persembahan Di dalam jemaat Saudara yang betul Demikian juga Kalau Ada Sesuatu yang Dialami Di dalam jemaat Tuhan Itu sering-sering Saudara juga Diberi pengalaman Untuk merasakan Saudara-saudara Jadi Tidak selalu Kadang-kadang Saudara Kadang mungkin Merasa sedih Atau tertekan Atau merasa Tidak selalu Itu karena dosa Atau karena Urusan pribadi kita Belum selalu Seperti itu Bisa juga Tuhan itu memberi beban Karena Di gereja kita Ada sesuatu Yang cukup serius Yang saudara harus doakan Nah itu Itu kan tanda Itu pengalaman Jadi ayatnya Kalau disini Kalau gambarannya itu Seperti itu Saudara-saudara Tanda itu Surat terbuka Di tengah-tengah masyarakat Itu sebetulnya Gambarnya kita Disini Memberi penjaga Peringatan tadi Ini dunia Kita mesti lebih Berbobot Dari orang di dunia Maksud gambar itu Saudara-saudara Jadi kita perlu Penjaga Sikap Kata-kata Perbuatan kita Saya bacakan Ayatnya Y Yaskil 21 Ayat 6 Dan engkau Hayat anak manusia Mengeranglah Seperti Seseorang Yang patah Tulang pinggangnya Dan mengeranglah Dengan kepaitan Di depan Mata mereka Jadi Yaskil Disuruh mengerang Itu menggambarkan Nanti Umat Tuhan itu Juga akan Susah Seperti itu Saudara-saudara Jadi Paulus Di dalam Filipi 3 Ayat 18 Juga Sebab Banyak Orang hidup Yang sering Kukatakan Kepadamu Dan sekarang pun Aku mengatakannya Dengan Menangis Banyak Orang hidup Sebagai musuh-musuh Salib Hamasyah Jadi ini Menggambarkan Gereja Tuhan Yang tidak Merangkul Salib Tuhan Mengajarkan Ajaran-ajaran Dan kuasa Yang bukan Dari Tuhan Dan mungkin Juga termasuk Gereja yang pernah Dilayani Rasul Paulus Dikatakan Rasul Paulus Menangis Untuk itu Jadi ini Sesuai dengan Yang saya katakan Tadi Kalau ada Sesuatu Saudara Ingin Nangis Apa Saudara Berdoa Kepada Tuhan Kalau tidak Jelas Ya minta Roh Kudus Tolong Kita doa Dalam bahasa Lidah Supaya Roh Kudus Yang mendoakan Nanti Kita akan Menerima Jawaban Dan Tuhan Akan Beri Pengertian Jadi kita Ini sebagai Tanda Sebagai Tanda Itu kadang Makanya Berat Kadang Saudara Ya ini Pengalaman Teman-teman Juga di Bromo Mendoakan Orang yang Wadukan Di sana Itu banyak Penyembahan-penyembahan Yang bukan Tuhan benar Saudara Jadi kalau Mendoakan Untuk sakit Segala macam Wah serangan Baliknya itu Kadang Luar biasa Tapi kita Mesti selalu ingat Kita perang Rohani itu Bukan Supaya menang Atau kalah Kita menang Itu dari sudut Kemenangan Karena kita Perang itu Yang perang Adalah Roh Kudus Dari kita Kita ini Cuma dipakai Jadi kedudukan Kita itu Di atas Tadi Jadi Nggak usah Takut Maksudnya Nah untuk Pengalaman-pengalaman Ya Nggak apa-apa Itu sementara Didoakan Diusir Serangan baliknya Mesti hilang Banyak makan Vitamin Nanti kan Sehat lagi Jadi perlu Menjaga Sikap Kata Jadi sebagai Tanda Jadi ingat Sebagai penutup Saya ulangi Jadi saudara Dipanggil Sebagai orang Buangan Rendah hati Di sini Tapi sebagai Utusan Mencerminkan Kerajaan Surga Sebagai penjaga Saudara Lihat yang Luas Sebagai otoritas Surgawi Dan sebagai Tanda Saudara-saudara Itu harus kita terima Dan untuk Setiap tugas itu Supaya kita bisa Setia sampai akhir Sekali lagi Pesan saya Kita harus menempatkan diri Sebagai Hamba Tuhan Bukan Memperhamba Tuhan Minta Boleh Usul Boleh Tapi jangan Memperhamba Tuhan Jangan Memperhamba Tuhan Itu yang pertama Poin kedua Bagaimana kita Bagaimana kita Mulai bisa Pekah Tahu Jadi hamba itu Kan mesti tahu Suara Tuhannya Saudara-saudara Yaitu kita mulai Belajar Baca Alkitab Kalau di sini Dianjurkan itu Empat pasal Tiga pasal Ya saudara Ikut Sebisanya Baca Banyak berdoa Ikut doa Estafet Kalau bisa Belajar Buka mata rohani Jadi kan ada Dua alam tadi Jadi kita Tidak bisa Lihat Tuhan Yesua Dengan mata ini Tapi mata rohani Nanti melihat Pelan-pelan Saudara-saudara Mulai sekarang Rasakan Kehadiran Tuhan Belajar Buka mata rohani Untuk mengerti Pimpinan roh kudus Untuk merasakan Hadirat Tuhan Dan sekali lagi Mengikut Sertakan Tuhan Dalam setiap Aspek hidup kita Seperti yang saya kasih Contoh tadi Mengikut Sertakan Tuhan Dalam hal-hal yang Mulai kecil Saudara-saudara Mulai ibadah Saudara Mesti Belajar Merasakan Tuhan yang hadir Saudara Syaratnya Dua Sebetulnya Harus punya Kesungguhan hati Sungguh-sungguh Yang kedua Harus membuang Segala bentuk Distraksi Distraksi itu Yang narik Kita keluar Dari fokus Kepada Tuhan Bisa mungkin Masakannya belum matang Saudara Atau Dagingannya mungkin Takut rugi Dan lain-lain Nah ini yang Pak Logi Selalu tekankan Membangun hubungan Pribadi dengan Tuhan Dan yang terakhir Saudara Tuhan Mengajak kita Untuk mencari Tuhan itu dengan Segenap hati Segala distraksi Dibuang Supaya apa Supaya kehadiran Tuhan itu makin kuat Kemuliaan itu Makin makin nyata Dalam bentuk Mulai pertolongan-pertolongan Dalam bentuk Shalom Dalam bentuk Kemudian kuasa Yang lebih nyata Kemudian dalam Pengalaman-pengalaman Yang lebih jelas lagi Yang Tuhan Izinkan kita alami Dalam hidup kita Dan gereja kita Biarlah Tuhan Memberkati Pelajaran Siang hari ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati